Halo teman-teman, selamat datang di Flexion Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas soal, tentukanlah pH campuran 50 ml larutan asam klorida atau HCl 0,1 molaritas yang direaksikan dengan 50 ml larutan kalim hidroksida 0,05 molaritas. Pembahasan, pertama kita hitung mol masing-masing larutan asam dan basa. Di soal, terdapat HCl dan kalim hidroksida. Pertama kita hitung dulu mol yang HCl, yang asam kuatnya. Mol HCl sama dengan volume HCl dikali molaritas HCl, sama dengan volume HCl itu di soal 50 ml dikali molaritas HCl 0,1. Molaritas itu bisa diubah satuannya menjadi mmol per mili, sama dengan 5 mmol. Lalu kita hitung mol dari kalim hidroksida. Volume kalim hidroksida dikali molaritas kalim hidroksida sama dengan volume-nya itu di soal 50 ml dikali molaritas kalim hidroksida 0,05 molaritas. Kita bisa ubah satuannya menjadi 0,05 mmol per mili. Hasilnya sama dengan 2,5 mmol. Lalu kita buat persamaan reaksinya, di mana HCl kalau digabung dengan kalim hidroksida, akan menghasilkan garamnya itu kalim klorida dan air atau H2O. Setelah itu kita bisa hitung satuan jumlah per reaksi atau disingkat SCP, yang rumusnya itu mol dibagi koefisien. Jadi apabila SCP reaksinya paling kecil, akan menjadi reaksi pembatas atau reaksinya itu akan habis sisanya. Sedangkan kalau SCP-nya lebih besar, maka akan menghasilkan sisa mol-nya. Pertama kita hitung dulu, SCP dari HCl sama dengan mol dari HCl tadi adalah 5 mmol dibagi koefisien HCl di reaksi ini sama dengan 1. Jadi 5 bagi 1 sama dengan 5 mmol. Lalu kita hitung SCP dari kalim hidroksida sama dengan mol dari kalim hidroksida sama dengan 2,5 mmol dibagi koefisien dari kalim hidroksida di reaksi ini sama dengan 1. 2,5 dibagi 1 sama dengan 2,5 mmol. Kalau kita lihat hasilnya itu HCl, SCP-nya lebih besar daripada kalim hidroksida. Maka HCl nanti akan menghasilkan reaksi sisa, sedangkan kalim hidroksida akan menjadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis di sisanya nanti. Setelah itu kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mula dari HCl tadi 5 mmol, kalim hidroksida 2,5 mmol, kalim klorida dan air karena produk jadinya mula-mulanya tidak ada. Selanjutnya bereaksi. Mol yang bereaksi yang kita pakai mol dari kalim hidroksida karena SCP-KOH itu lebih kecil daripada HCl dan KOH itu menjadi reaksi pembatas. Kita masukkan angkanya 2,5 mmol kalim hidroksida. Mol bereaksi HCl bisa kita cari. Rumusnya itu mol HCl sama dengan koefisien HCl dibagi koefisien kalim hidroksida dikali mol kalim hidroksida. Mol HCl sama dengan koefisien HCl itu 1 dibagi koefisien kalim hidroksida 1. Dikali mol dari kalim hidroksida itu 2,5 mmol. Hasilnya itu 2,5 mmol. Sebenarnya ada caranya lebih mudah lagi teman-teman. Karena koefisien kalim hidroksida itu 1, yang HCl ini 1, kita bisa lihat bahwa mol bereaksinya sama-sama 2,5 mmol. Maka yang kalim klorida dan air pun mol bereaksinya sama karena koefisien dari KCl dan air ini sama-sama 1. Jadi kita buat mol bereaksi KCl plus 2,5 mmol plus ini karena menghasilkan dan H2O pun plus 2,5 mmol. Setelah itu kita hitung sisa. Mula-mula dari HCl itu 5 mmol dikurang reaksinya itu 2,5 mmol. Maka sisanya itu 2,5 mmol HCl. Selanjutnya kita hitung yang kalim hidroksida. Mula-mulanya itu 2,5 mmol bereaksinya 2,5 mmol. Maka sisanya itu habis. Lalu yang kalim klorida. Mula-mulanya itu 0 bereaksinya itu plus 2,5 mmol. Maka sisanya itu plus 2,5 mmol. Yang H2O. Mula-mulanya itu rida-ada bereaksinya plus 2,5 mmol. Sisanya itu plus 2,5 mmol. Kalau kita lihat sisanya itu ada HCl dan KCl. HCl itu merupakan asam kuat. Sedangkan yang KCl itu garamnya. Kalau tersisa asam kuat, maka kita bisa menggunakan rumus H plus sama dengan konsentrasi dari asam kuat dikali valensi asam kuat. Kalau kita cari konsentrasi asam kuat, bisa kita cari dengan mol sisa asam kuat dibagi volume total campurannya. Karena asam kuatnya atau HCl tadi dicampur oleh KOH. Jadi volume total campuran. Dikali valensi asam kuat. Disini HCl mempunyai 1 H aja. Jadinya dikali 1. H plus sama dengan mol sisa asam kuatnya tadi. 2,5 mmol dibagi volume total. HClnya itu tadi 50 ml ditambah volume kali menghidroksidanya 50 ml. Jadi volume total campurannya itu sama dengan 100 ml. Dikali 1. Sama dengan 2,5 x 10-2. Selanjutnya kita bisa cari pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log H+,nya tadi 2,5 x 10-2. Disini kita bisa pindahin angka 2-nya ini ke kiri. Jadinya pH itu sama dengan 2 min log 2,5. Jadi pH campuran 50 ml larutan HCl 0,1 molaritas yang direaksikan dengan 50 ml larutan kali hidroksida 0,05 molaritas sama dengan 2 min log 2,5. Sekian video penjelasan pada kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa kirim pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan soal-soal untuk dibahas, teman-teman bisa gabung di grup telegram diskusi kimia fraction ID. Lalu teman-teman juga bisa follow tiktok untuk mengikuti live pembahasan soal-soal kimia. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih.